selamat menikmati lagi mau mencari belut ini kita akan mancing dan disini sedang hujan kecil-kecil tapi tidak apa-apa kami tetap semangat untuk mencari belut dan nanti kita akan masak disini kita akan bikin tenda hari ini saya gak sendiri ya saya bareng teman dan ini teman saya dia malu-malu gitu selamat menikmati tanahnya itu licin karena hujan jadi kami harus hati-hati dan ini sawahnya tempat kita mancing belut dan kami sudah mulai ini teman saya lagi mancing caranya masukkan pancing ke dalam lobat dan ini langsung dapat tapi masih kecil tapi tetap kita ambil karena ini namanya rejeki saya juga mencoba mancing kita harus pilih lubang yang tepat karena kalau tidak tepat nanti isinya yuyuk dan ini saya zon karena gak ada belutnya di pinggir seperti ini di pinggir seperti inilah sarang pelut berada dan disini ada lubang bagus pasti isinya pelut kayak gini lubangnya saya coba masukin dan itu teman saya dapat lagi dapat genut lagi kita langsung samperin ternyata dia dapat kecil lagi tapi tidak apa-apa dan ini saya juga dapat tapi lepas sulit sekali untung masih saya pegang jadi gak jadi lepas dan ini juga kecil hujannya gak mau reda tambah lebat dan ternyata teman saya dapat banyak tapi masih kecil-kecil tapi tetap akan kita masak kita akan bersihkan dulu di tempat inilah kita akan bersihkan ada seseorang lagi mencari rumput ini juga ada orang kesawa dia menyapa kita minta siapa balik kita langsung cari tempat untuk bikin tenda kita bikin tenda yang sederhana penting kita tidak kehujanan kita pakai parasut aja langsung jadi kalian mencari Dan ini sudah hampir jadi. Sebentar lagi kita pakai. Dan begini kondisi dalamnya. Cukup aman untuk kita berdua. Kita keluarkan barang-barang kita. Untuk masak. Dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Hujanya agak reda-reda. Kita bikin sambel dulu. Dan ini sambelnya. Sudah jadi. Tinggal kita goreng. Dan ini nasinya. Sebentar lagi masak. Jangan lupa kita adu dulu. Kita istirahat. Sambil ngobrol bersama. Karena hujannya agak reda-reda. Tendanya harus kita ginikan. Biar airnya tidak bikin tenda robo. Dan ini hujannya semakin deras. Kita langsung masukkan minyak. Buat kita masak. Kita langsung goreng sambelnya. Kemudian saya masukkan belutnya. Dan ini sebentar lagi masak. Sudah jadi. Saatnya kita makan. Nyam-nyam-nyam. Teman-teman siapkan piringnya. Kita makan bersama. Biar teman-teman tidak ngiler. Kami makan dulu. Jangan lupa baca bismillah. Tidak. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati